Intro Sama seperti perayaan-perayaan Idul Adhal sebelumnya, setiap tahun warga negara Singapura yang beragama muslim banyak yang memilih melaksanakan ibadah hari raya kurban di kota Batam, Indonesia. Selain berkurban, mereka umumnya banyak yang terlibat bantu-membantu pembangunan masjid dan pesantren yang ada di wilayah Kepulauan Riau. Pada perayaan Idul Adhal 1440 Hijriah kali ini, banyak warga negara Singapura yang datang secara berkelompok melalui yayasan. Namun banyak juga yang datang secara pribadi. Warga negara Singapura memang lebih senang berkurban di kota Batam. Hal ini disebabkan perbedaan tata cara dan tradisi dalam melaksanakan ibadah hari raya kurban di negaranya dengan di Indonesia. Di kota Batam sendiri, mereka dapat secara langsung melihat hewan kurban di semblik. Salah satu yayasan asal Singapura pengurusan jenazah Sinaran Baharu atau PSJB bersama 58 orang jamaahnya pada perayaan Idul Adhal kali ini melaksanakan kurban di Masjid Al-Barqa, Pasar Cikbuan, Kota Batam, dan pesantren Anima. Ketua PSJB Singapura Haji Roslan bin Haji Sabri mengatakan, tahun ini jumlah jamaah yang berkurban mengalami peningkatan yaitu sebanyak 54 ekor kambing dan 9 ekor sapi. Alhamdulillah tahun ini 52 kambing kurban, 2 KK dan 9 ekor sapi. Alhamdulillah, maklumatkan kita setiap tahun-tahun kami datang ke Batam ini dan nak beri peluang kepada semua jamaah untuk melihat kambingnya, dan mereka dapat lokasi saing dengan binatang kurban itu dan mereka dapat menyelam di kurban itu sendiri untuk lebih outdoor dan menyaksikan penyembelian pada hari itu. Itu yang kami sangat harapkan bila datang di Batam ini karena kita semua dapat bebas untuk melakukan apa saja. Yang penting kita dapat melaksanakan ibadah kurban ini dengan penuh kasih sayang, penuh ikatan cikpuan dan menjaga cikpuan saudara istimewa kita semua. Menurut Nurholis, Imam Masjid Al-Barkah Pasar Cikpuan, kedatangan warga negara Singapura untuk berkurban berawal sejak mereka mulai membantu menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Barkah selama hampir 2 tahun. Al-Barkah Pasar Cikpuan Sampai sekarang semua pembangunan sudah bergeran dengan baik dan juga sudah diselesaikan. Dari Batam, Kepulauan Teriau, Andri Sofian Tribrata TV Salam Tribrata!